Saya tidak diperagukan secara baik, jadi sempat tidak dibukakan pintu, terus barang saya dikeluar-keluarin. Jadi dalam proses packaging-packaging barang saya itu terlapan dengan rapi. Nah ketika saya bawa keluar dari rumah, itu barang saya ada beberapa yang hilang. Sebenarnya ini kedatangan kita yang kedua kali karena BAP tambahan ya, bukan baru melaporkan. Jadi sebenarnya kejadiannya sudah di bulan Mei, jadi dari sebelum masa saya divorce, nah itu jadi kejadiannya dalam bulan Mei. Jadi sebenarnya laporan ini sudah dari tanggal 2 Mei, dan ini adalah BAP tambahan untuk kedua kalinya. Karena kejadiannya adalah di masa waktu saya masih di pernikahan sama otak, belum kejadian divorce. Mungkin apa sih bentuk laporannya apa kak? Jadi gini, di masa pernikahan itu saya tidak diperagukan secara baik, jadi sempat tidak dibukakan pintu, terus barang saya dikeluar-keluarin. Jadi dalam proses packaging-packaging barang saya itu terlapan dengan rapi. Nah ketika saya bawa keluar dari rumah, itu barang saya ada beberapa yang hilang gitu, contohnya seperti emas, tas, barang-barang berharga ada yang hilang gitu. Pasal yang dilaporkan apa? Pasal yang dilaporkan itu apa? Iya, jadi kayak dugaan-dugaan barang emang diambil, tapi tidak secara frontal kita menyebutkan siapa, tapi yang pasti adalah kondisinya di dalam rumah itu. Lumayan banyak, nggak bisa dirici di sini juga ya. Yang pasti kayak berian, kayak tas-tas barang-barang kredit, nggak bisa disebut di sini. Perkiraan aja mbak. Nggak enak ya, karena ini masih rana penyidikan. Iya, karena ini masih rana penyidikan kan. Kondisinya hilang ya? Hilang. Pak, itu kelalaian, kelalaian, konsulnya, atau apa-apa? Dugaan yang berdasarkan LP kita adalah kehilangan barang. Kehilangan ya, masuk ke kehilangan, jadi Bali punya barang yang hilang pada saat proses pemindahan barang tersebut dari rumahnya Bali, dari rumah yang diandara, ke rumah baru yang Bali. Di ruang waktu tersebut. Jadi, kita kasih kesempatan buat penyidik untuk bekerja secara profesional, bahwa kami sudah melaporkan dugaan terjadi sebuah tindak pidana, bisa dikatakan tindak pidana pencurian ya, terhadap barang. Kembali saya katakan ini dugaan, kami menduga barang kami hilang di rentang waktu, barang klien kami hilang di rentang waktu antara perpindahan barang setelah di packing oleh saudara Bali, terus dikemas dalam proses memindahkan dari rumah, andara ke rumah. Berubah baru, jadi posisinya adalah sudah lakban dalam kondisi terbuka dan barang-barang memang hilang gitu loh. Berarti segala makanan pencurian ya, Kang? Iya. Ini udah pernah dikomunikasi langsung loh, bersama ASIO Pak? Karena komunikasi kita kan lagi nggak baik, jadi aku biar rana polisi aja yang selesain, karena kalau nanti kita langsung ngomong kayak gitu, yang ada jadi pertekaran dan ribut. Karena gini, di berita luaran adalah, image aku kan adalah matre, padahal pencitraannya itu ketika aku beli barang, contohnya kayak beli mobil, dia undang media, nah pencitraannya dia yang kasih, padahal aku yang beli sendiri gitu. Contoh juga dengan barang-barang branded aku, aku yang beli sendiri tapi pencitraannya adalah dia yang memberikan. Nah, jadi proses dalam masa seperti itu kan kita banyak barang, dan itu emang barang-barang milik pribadi aku sendiri. Nah, coba kalau misalnya kalian yang diperlakukan seperti itu, gimana gitu loh. Ini adalah ketika saya sharing, ini saya juga minta keadilan kan maksudnya dari pihak kepolisian ya, Bang Erwin, untuk tidak diperlakukan seperti itu. Bang, jadi kita jadinya ya Bang, ini memang paling kan angkanya aja deh Bang, kita nggak usah minta angkat pasti, kisaran aja ratusan juta kan, berapa kan. Ratusan juta ya pasti? Ratusan juta? Ada saksi-saksi nggak, Bang, yang diambil tanggung? Yang saksi-saksi? Dari pihak baris ini. Oh ya pasti dong, jadikan yang pas pengun jalan barang ya, ya Bang Erwin, itu jadi saksi kita kan? Iya. Pasti-pasti ada saksi? Kali untuk yang barang-barang yang hilang sudah dipastikan barang halis diri atau mungkin ada harta bersama yang mungkin kalau lulus nggak banyak? Barang saya pribadi sendiri? Jadi mungkin... Terlapornya siapa aja? Hanya waktu aja? Jadi gini, disini tidak ada terlapor, ya. Disini tidak ada terlapor. Kami coba menyampaikan ke pihak penyidik bahwa kami mengalami, klien kami mengalami kehilangan beberapa barang yang objeknya itu berada di rumah Andara. Terus dilakukan permindahan ke rumah klien kami yang baru. Disitu bisa siapa saja menjadi kemungkinan. Ya, jadi jangan sampai kita terkesan gimana ya, yang pasti bahwa klien kami mengalami kehilangan barang dan barang itu hilang di antara jeda wakti. Di penegasan, Bang, rumah Andara itu dalam rumahnya Okan Moralius? Iya. Berarti disini tidak tahu siapa, tapi pasti di rumahnya Okan terjadinya? Kejadian kehilangan menurut keterangan saksi demikian. Oke. Ini sendiri, Pak, sorry. Oh, misalnya hukum, Bang. Ini kan terjadi sebelum ada putusan keceraihan, Bang. Iya. Maksudnya kan harga pasti ke harga bersama atau sebuah, Bang? Ya, jadi Rana disini adalah murni Rana Bidana. Kalau kita bicara ekonomi dan sebagainya itu murni berdata ya, itu pilih ruang lingkup yang berbeda. Jadi kami datang disini adalah undangan klarifikasi kedua memberikan keterangan tambahan terkait kehilangan barang-barangnya Bali. Biarkan penyidik dia bekerja semaksimal mungkin. Nanti kebenaran akan terhukum. Bang, emang disitu tidak ada CCTV, Bang? CCTV-nya dimatih, Mas. Nah, pihak polisi sudah, maksudnya mau hubungi di pihak apa-apa, kan sudah dipanggil. TKP sudah pasti, ya, saya? Tidak. Pemeriksaan sudah dilakukan. Nah, ini sudah pemanggilan klarifikasi kedua. Artinya bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap saksi-saksi sudah pasti dilayarkan dan sudah dilakukan. Mungkin kedepannya ada pemanggilan-pemanggilan kributnya untuk saksi-saksi yang lain. Oke, Bang. Ngomongin saksi, kalau ngomongin saksi, TKP terjadi di bawah, Okan koronelius di bawah, berarti ya akan saksinya selesai ada Okan yang akan dipanggung, Pak? Itu rana yang penyidik. Ya, tapi bisa-nya bisa tidak. Tapi kalau TKP-nya ada di situ? Ya, bisa saja. Ya, Dih, duganya mengerucut ke siapa? Ada beberapa orang yang kamu duga? Yang pasti, kalau mengerucut, kita nggak berani nyebutin ya. Maksudnya, intinya adalah barang saya hilang di kondisi di rumah itu. Nah, artinya semua ada yang di dalam rumah itu kan bisa juga nanti akan dipanggil untuk menjadi saksi. Bali, mungkin selain hilang barang, mungkin dalam masa proses persyaratan atau waktu pas dalam pernihan ada nggak sih? Terima kasih telah menonton!